Halo teman-teman, perkenali nama aku Aspela, aku dari SMK Negeri Tau Subakata Jadi hari ini aku bakal ajak kalian semua berbuat, belajar, dan ekspor tentang kampung batik kauman So jadi tetap ikutin aku terus ya, sampai akhir Dengan cara membatik Batik kauman menampilkan mobil batik klasik yang didasarkan pada pakem atau standar Dan sekarang batik kauman memiliki 3 jenis batik yaitu batik klasik dengan motif pakem atau batik tulis, batik cat, dan batik kombinasi Terdapat 30 industri batik sehingga kalian memiliki banyak pilihan untuk membeli batik solo di tempat ini Keunikan yang ditawarkan disini adalah pengunjung dan penjual batik bisa berinteraksi dan bertransaksi langsung dengan mengunjungi rumah industri batik Dan melihat proses produksi batik serta belajar membatik Jika berkeliling di kampung batik kauman, sebaliknya anda berjalan kaki atau naik pecah Karena askes jalan di kampung batik ini berupa kagak sempit Di sepanjang jalan, kalian bisa menikmati pengunan tua dengan gaya arsik dan berjalan kaki Dan pengunjung akan dimanjakan dengan warna-warni koli batik, rumah batik, tempat perlihan batik, dan lain-lain Kalian akan mendapatkan batik-batik cantik ini dengan harga yang bervariasi Di batik kauman ini juga ada kulitnya terjangkau dan banyak tempat-tempat topi Bisa kalian coba Dengan harga yang terjangkau, kalian sudah bisa kenyang dan ngopi dengan damai Oke, next, selanjutnya Jadi, jarak abung batik kauman ke Masjid Kaku juga lumayan dekat Dan dalam kaki 5 menit, kalian sudah sampai di Masjid Kaku Surahata Oh ya, berkirimnya Masjid Kaku Surahata tidak dari peristiwa Pemindahan Pusat Kerajaan Mati Nabi Islam dari Pakuswa Pada 17 Februari, Agus 345 Pada masa pemerintahan Pakus 2, pemindahan ini merupakan imbas dari peristiwa KG Perjinan Yang menyebabkan keraton kata suwa hancur Jangan lupa mampir ke Masjid Agung Surahata Karena kalian juga dapat melihat pemandangan indah dari dalam Masjid Agung tersebut Dan banyak juga wisatawan yang datang kembali Oke guys, setiap beda bisa di hari ini Jangan lupa sempatnya Terima kasih sudah di laptop See you next video And let's look guys